Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian konfig Geekam Nikita di Poco X5 5G. Di video ini saya bakal share konfig lagi nih untuk Poco X5 5G. Nah, konfig yang kali ini bakal saya share konfig Huawei Geekam Nikita versi 2. Oke, langsung aja kita install Geekam-nya dulu. Kalau sekarang kalian lagi pake Geekam ini di Poco X5, cukup siapin konfignya aja. Kalau Geekam-nya udah terinstall, langsung dibuka aja dan lanjut kita install konfignya kayak biasa. Dari Geekam-nya masuk di setting, scroll sampai bawah, masuk di konfigurasi, tab simpan, dan tab lagi simpan. Kalau udah, close Geekam-nya dan masuk lagi di file manager. Dari file manager, kalian copy atau pindahin konfig Huawei yang tadi udah di-download ke dalam folder konfig 7 yang ada di dalam folder Geekam. Perlu diingat lagi nih, kalau konfig yang ada di video ini ada password-nya ya. Jadi videonya tinggal disimak aja biar password-nya nggak kelewat. Kalau udah di-copy atau dipindahin, kita balik ke Geekam-nya lagi dan dari Geekam-nya, tab 2 kali bagian hitam ini. Pilih konfignya dan tab kembalikan. Oke, kalau udah sampai disini, Geekam dan konfignya udah berhasil terinstall ya. Sebelumnya kita juga udah pernah bahas Geekam Nikita versi 2 dan beberapa konfig untuk HP ini ya. Dan konfig Huawei yang ada di video ini udah dijamin nggak ada kendala juga kayak konfig-konfig yang sebelumnya udah pernah kita bahas. Untuk mode-mode yang ada udah work semua ya, terutama di mode-mode penting yang sering kita gunakan, baik itu buat foto atau video. Selain itu, lensa-lensa yang ada juga udah work semua termasuk ultrawide, makro, dan kamera depannya. Nah, mode malam di konfig ini juga udah work termasuk astro-foto-nya ya. Ultrawide-nya juga udah support mode malam dan astro-foto, tapi kurangnya, ultrawide-nya ini masih lumayan ngasih hasil yang noise, terutama di kondisi yang minim backup cahaya. Sedangkan untuk mode videonya udah aman juga ya. Mode videonya udah bisa ngerekam sampai Full HD 60fps di semua lensa, termasuk ultrawide dan makro. Tapi harus diingat lagi, kalau hasil 60fps-nya ini tetap nggak signifikan, dan untuk mode video sih, saya tetap milih Geekam BSK 8.1 kalau untuk Poco X5 5G. Sisanya kayak panorama dan photoshaper udah work, tapi slow motion dan timelapse-nya masih ngebug. Oke, masih sama seperti sebelum-sebelumnya, disini saya juga udah siapin nih beberapa hasil foto yang diambil menggunakan Geekam Nikita versi 2 konfig Huawei di Poco X5 5G. Berikut hasil fotonya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Kalau dibandingkan dengan konfig IP15 yang awal tahun ini pernah saya share untuk HP ini, konfig Huawei yang ada di video ini ngasih hasil yang lebih soft, tapi nggak se-over dan nggak secera konfig IP15 yang kemarin. Untuk urusan detail juga masih tetap tajam dan pastinya jarang ngasih hasil foto yang over. Kurangnya sisa ultrawide aja sih yang tetap noise di kondisi low light, terus kamera depannya juga belum begitu maksimal. Selain itu, udah recommended banget lah untuk Poco X5 5G, dan pastinya udah bisa ngobatin kamera Poco X5 5G yang sampai sekarang masih sering direndahin user lain. Jadi itu dia konfig Geekam Nikita versi 2 di Poco X5 5G. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.